Assalamualaikum, halo guys, welcome back on my youtube channel Pugokristanto Kitchen Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe dan juga tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Masak sederhana, diawali dengan doa baan seadanya hasil istimewa Kali ini spesial lagi, yaitu segmen challenge Kali ini 10 ribu bisa buat kue tart yang super istimewa tanpa telur, tanpa oven, tanpa mixer Pokoknya ini simple banget, ini super mudah, cocok buat kalian yang lagi coba-coba atau pengen bikin kue tart yang super simple Tanpa telur, murah meriah, sangat murah, ini kalau dijual ini berapa ya, 50 ribu lebih ya Tapi ini kita pakai bahan 10 ribu aja, ini bisa jadi istimewa banget Langsung aja kita persiapkan bahannya dulu ya Ini dia ada susu kental manis, pakai 3 saset Kemudian minyak goreng, pakai minyak goreng yang biasa itu, yang ada di rumah itu Kemudian susu cair, full cream atau vanilla, terserah, boleh aja terserah Kemudian pakai gula halus, biar cepat larutnya ya, jangan gula pasir Kemudian pakai tepung terigu, mereknya biasa, jangan yang bermerek, gak apa-apa Kemudian pewarna, ini optional ya, bisa pakai pewarna, bisa gak pakai, terserah Kemudian baking powder, dan juga soda kue Kalau ini dua-duanya ini wajib ya, baking powder sama soda kuenya itu wajib Murah kok teman-teman belinya Langsung aja mari kita membuat Ini pertama yang dilakukan, yaitu Ini spesial banget karena tanpa telur loh teman-teman Kita masukkan minyaknya dulu, minyak goreng biasa itu Kemudian Susu kental manisnya, 3 saset Sebenarnya ini tuh resepnya ada di youtube luar negeri Apa gitu, tapi ini ada beberapa bahan yang gak bisa aku dapat Jadi aku modif sendiri Jadi ini yang ada di sekitar gitu loh Biar kalian mungkin bisa coba sendiri gitu Yang bener-bener hemat Cuma 10 ribu bisa bikin kek ini loh Langsung kemudian gula halus Kemudian diaduk sampai tercampur rata Sampai rata gitu ya, diaduknya Boleh pakai sendok, boleh pakai apa, terserah Ini tanpa mixer Nanti juga manggangnya tanpa oven Kemudian kita masukkan yang bahan keringnya Yaitu Tepung terigu Aku ini 1 kilonya itu 6.500 Ya sekitar segitulah Kemudian soda kue Setengah sendok teh Kemudian ada baking powder 3 per 4 sampai 1 sendok teh gitu ya Kalau baking sodanya tadi dikurangin Cuma pakai 1 per 4 juga boleh kok Karena kalau kebanyakan baking soda kan Bikin rasanya agak getir gitu ya Agak pahit-pahit gimana gitu Jadi dikit aja gak apa-apa Nanti pokoknya ya Penulisan resep dan harga bahannya Lengkap ada di kolom deskripsi Kalau yang di video ini ada Takarannya yang agak berbeda Yang paling benar nanti ada di kolom deskripsi Silahkan dibaca, silahkan diikuti Yang ada di kolom deskripsi Kemudian ini Kita masukkan susu cairnya sedikit demi sedikit Dan juga diaduk sampai tercampur rata Untuk pewarnanya ini Kalau ini harus pakai yang mereknya bagus ya Jadi kalau kalian gak punya pewarna yang bagus Itu gak usah diwarnai gak apa-apa Biar warnanya putih vanila gitu gak apa-apa Jadi gak usah diwarnai Soalnya nanti kalau pewarnanya itu Pewarna biasa atau jelek Kemarin aku nyoba itu Gak bisa nyampur Karena ini adonannya itu gak ada telurnya gitu loh Jadi itu gak bisa nyampur pewarnanya Kalau pewarna biasa Jadi harus pewarna bagus Tapi kalau kalian mau bikin Ya gak usah pewarna gak apa-apa Putih aja gitu kan Gak apa-apa Kemudian setelah dimasukkan ke loyang Yang sudah diolesi dengan mentega Dan diolesi tipis aja ya Kemudian kita persiapkan untuk memanggangnya Apinya kecil pol Kemudian aku pakai panci Atau kalau kalian punya teflon Yang kayak episode dulu-dulu itu Kemudian dikasih rak dikit Biar gak langsung menyentuh ke dasarnya Lalu kita panaskan dulu Sekitar 10 menitan Sampai panas Kemudian setelah panas Kita masukkan adonannya Kemudian ditutup Jangan dibuka-buka Kita panggang ini selama 50-55 menit Kalau pakai oven tankering dan oven listrik Silahkan dibaca Ini sudah mateng Sekitar ini itu 53 menitan Kalau gak salah ya sekitar 50 menitan lah Ini sudah tak tusuk-tusuk ya tadi buat ngecek Gak apa-apa ini tak tusuk lagi Sudah gak ada yang lengket Berarti sudah mateng Kemudian kita lepaskan ya dari loyang Eh sebelumnya aku mengucapin Terima kasih banyak rek Sudah 120 ribu subscriber Bayangin ya rek 120 ribu subscriber itu 120 ribu subscriber itu siapa aja loh rek yang subscribe ini Terima kasih banyak Terima kasih banyak Semoga selalu bermanfaat Semoga selalu barokah Semoga selalu dapat menjadi inspirasi Buat kalian yang Lagi masak-masak Atau gak pengen masak Yang ribet-ribet Semoga selalu bermanfaat Dan pokoknya semoga selalu berguna dan bermanfaat Dan juga aku terima masih banyak Sudah sampai sejauh ini Kemudian lanjut ya Kita potong 3 bagian atau 2 bagian Terserah Ini aku loyangnya tadi pakai diameter sekitar 12 cm Kalau kalian punya loyangnya lebih besar Pakai 2 resep aja gak apa-apa Kemudian kita hias seperti biasa ini Season paling menyenangkan bagiku dari kecil ya Menghias kue Ini tipsnya Bawahnya itu dikasih kertas Diselempit Diselempitkan sampai Itu loh rek Maksudnya Itu loh Dimasukkan di bawahnya gitu loh Kertasnya Kertas minyak gak apa-apa Kertas roti gak apa-apa Kertas biasa VS juga gak apa-apa Ditaruh di bawahnya ya Biar nanti waktu dihias itu Bawahnya itu tetap bersih Nanti kalian lah lihat Kemudian Setiap layarnya itu Kita lapisi dengan buttercream Aku ini pakai buttercreamnya yang beli Karena yang aku buat itu Lagi gak ada Dan buat nyataan lama ya Aku jadi beli yang sudah jadi aja Cuma 4.000 kok 400 gram atau setengah kilo gitu 4.000an pokoknya Murah kok pokoknya buttercream tuh Kemudian Aku ini pakai setengah kilo buttercream itu Masih sisa banyak Kemudian kita hias Sesuai selera Gak usah meja putar Gak apa-apa Pakai loyang dibalik Kemudian Gak usah Gak usah yang Sepatula buat Ngehias gak apa-apa Pakai pisau biasa aja Pokoknya Yang ada di rumah Dimanfaatkan ya Jangan Jangan di Jangan pengen yang Maksudnya Jangan Apa ini Maksudnya Jangan Kalau mau bikin bikin ini Harus beli alat ini Jangan Belum tentu Kalau kita punya alat yang lebih bagus Hasilnya itu jauh lebih bagus Belum tentu ya Mendingnya sederhana aja Yang ada di rumah Kalau Buatnya dengan hati Pasti Hasilnya bagus Wih Sobic Gak apa-apa Pokoknya Yang ada di sekitar itu Dimanfaatkan Gitu loh Rek Mas Ute Aku kan ini kan Banyak yang komen ya Alatnya mas Gue baru Tenang aja Aku baru itu Enggak Enggak pengen Gini loh Enggak pengen Kalau aku nanti Sudah bisa beli mixer Aku pakai mixer Enggak Aku gak gitu Aku pengen kayak Beli baru yang Alat-alat yang Kotor-kotor itu loh Biar nanti terlihat Higienis Biar lebih Higienis gitu Jadi Tetap sederhana Tetap Tetap Ekonomis Tetap ala rumahan Ala 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 Kos-kosan Ala Orang desa Pokoknya Ala 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 Super rumahan Super Gampang Biar kalian bisa Miru semua Nah Kalau Sudah dihias Ini kan Kertasnya diambil Jadinya Bawahnya bersih Kalau gak dikasih kertas Bawahnya jadi kotor Kena krim Kemudian Dimasukkan kulkas Sebentar aja Biar gak pegu Atau gak dimasukkan Juga gak apa-apa sih Ini dia Sudah jadi Langsung kita hias Dengan Krim-kriman ya Seperti biasa gitu Sensasinya Kalau Nyemprotkan Krim Di Dicetakan Sepuit Gini loh Rasanya itu loh Gimana Gimana gitu Pokoknya Pokoknya Pagi ya Pokoknya Rasanya Gak tau ya Padahal ini kayak Nghias gitu Tuh loh Enak pokoknya Rasanya Jadi aku Ya apa ya Dari kecil itu Kayak Kalau menghias Disuruh menghias Kue tar Semangat aku Makanya Aku kepengen beli Yang Sepuit Yang Bentuk-bentuk Bunga-bunga itu loh Yang bisa buat Mawar-mawar itu loh Tapi aku masih Belum bisa Kalau yang itu Masih belajar Kemudian ini Diasnya sesuai selera Aku ini Pakai oreo Oreo yang kecil itu Boleh pakai Cherry Boleh pakai Coklat Boleh pakai Messes Ini sprinkle-nya Itu murah Kok ini harganya Boleh pakai Manik-manik Yang dari coklat itu Boleh pakai Kacang Boleh pakai Eh Kalau kacang nanti Jadi mocha Nougat Boleh pakai Coklat Yang kayak Black Forest itu Terserah Yang penting Sesuai kreativitas Ini hasilnya Super istimewa 10.000 Eh 10.000 itu kuenya Kalau pakai Bahannya ini Sekitar 20.000 Tidak apa-apa Tetap murah 20.000 Sudah jadi Kek sebagus ini Alatnya sederhana Tanpa telur Tanpa mixer Tanpa oven Super sederhana Bisa buat Coba-coba Buat praktek Buat ulang tahun Keluarga terdekat Ataupun Teman-teman terdekat Bisa bikin sendiri Lebih murah Lebih seru Lebih menyenangkan Lebih sensasinya Lebih dapat Silahkan mencoba Semoga berhasil Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Untuk subscribe Like, share, komen Sampai jumpa Di episode berikutnya Terima kasih banyak Sebelumnya Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Yang sudah subscribe Jangan lupa klik tombol loncengnya Dan semoga selalu bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Terima kasih banyak